Udah jangan dipikir-pikirin, yang penting kirimin doa, kata dia kayak gitu Tapi ya, malah makin gak dipikirin, dia makin nampakin Aku udah gak ada sih fotonya mas, dia nulis Di buku aku, di buku tulis aku Dia nulis kayak gini, main yuk sama aku Kata aku, aku gak pernah ini, ini first time potongin rumput Selama beberapa tahun, biasa kan tukang ya yang ngerjain Ini aku karena lagi libur sekolah kan Aku yang ngerjain tuh Terus aku ngeliat kayak ada kuburan anak kecil Kuburan? Iya, kuburan anak kecil Itu dinisannya namanya Siti Mutia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam Barang gue Fiko Fugara Seperti biasa nih, malam kali ini gue udah kedatangan Nana Sumber lagi Yang ingin berbagi kisah horornya Ketika beliau tinggal di rumahnya di daerah Aceh Ya udah langsung aja nih siapa Sebelah gue berada Mbak Ulen Selamat malam Mbak Ulen Malam Mas Gimana kabar ini Mbak Ulen? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Ini kan pengalamannya tentang rumahnya ya Mbak Ulen Iya Itu di daerah Aceh berarti Iya Cuska gitu Itu tahun berapa di Aceh Mbak? Tahun 2014 2014 Berapa lama disana? 6, hampir 6 tahun Hampir 6 tahun? Oke, oke Disana itu rumah siapa sih Mbak? Rumah orang tua atau siapa? Rumah kakak sih sebenernya Oh rumah kakak Berarti berapa orang yang tinggal disana? Aku, kakak, suami sama anaknya 5 lah 5 orang Iya, 5 orang Oke, oke Dan itu berarti ada di Kalau di Aceh itu apa sih dia? Sumater atau apa? Iya, Sumater Sumater ya Gak usah Dan abis dari sana pindahnya kemana tuh Mbak? Dari sana Pindah langsung Pindah lagi ke Tangerang Oh langsung ke Tangerang Oh berarti bukan dari kecil apa dari kecil? Dari kecil di Tangerang Dari kecil di Tangerang Iya Sempat pindah ke Aceh Iya Dan sana ngikut kakak lah ya Iya Oke, nah kalau boleh tau kenapa tuh bisa pindah lagi sih Mbak? Karena Karena aku dari kecilnya tim piatu Kayaknya gak ada yang ngurusin disini Jadi disana aja sama kakak gitu Oh Biar diurusin disana gitu Oke, oke Jadi disana ada kakak disana ya Iya Nah disini kan berarti teror rumah kakaknya lah ya Kalau kita bilang Iya Yang ngalamin teror ini Mbak sendiri Atau kakaknya juga ngalamin Sebenernya sih kakak ngalamin Suami juga ngalamin Cuman Karena akunya gak berani buat nanya Pas udah mau pulang lagi kesini Baru tuh terbuka Sebenernya kan Adik sering ngeliat kayak gini-gini Terus Iya sebenernya bunda juga Tuh dari situ tuh bunda langsung cerita Kan aku panggil kakak aku bunda Kayak gitu Baru dia mulai cerita Iya baru dia terbuka Kata dia sama Bang Min Bang Min tuh suaminya Sama Bang Min juga cerita Kayak gini-gini Berarti hampir Mungkin semua yang Tinggal disitu kali ya Ngalamin ya Iya Kalau boleh tau kondisi rumahnya disana tuh Kanan kiri apa Udah tetangga rame Atau masih Sepi atau gimana Jadi itu kan kayak Perumahan gitu ya Cuman perumahannya berjarak Jadi kayak rumah 10 meter Rumah lagi 10 meter rumah lagi Renggang-renggang lah Iya Nah itu yang renggang itu Tanah kosong apa Diisi kayak Kayak sawah-sawah Atau apa gitu Oh itu Setengah ada yang dijadiin Kayak buat garasi mobil Ada yang tanah kosong Kebetulan rumah bunda aku tuh Tanah kosong Ke belakang pun tanah kosong Kayak kebun gitu Kok boleh tau nih Mbak Di wilayah mananya sih Acehnya nih Daerah kota Bandar aja sih Di daerah kota Iya Berarti masih Kota lah ya Iya deket-deket masjid Betul Rahman lah intinya Oh daerah situ Iya daerah situ Baiklah nih Bagi kalian yang penasaran Dengan ceritanya Mbak Ulen Simak terus sampai habis Jangan skip-skip Dan sebelum mulai Gue mau ngingetin nih Buat kalian Yang pengen bercerita juga Seperti Mbak Ulen disini Bisa langsung klik link Yang ada di deskripsi di bawah ini Dan satu lagi nih Buat kalian yang udah nonton Tapi belum subscribe Klik tombol subscribe sekarang Agar kita makin semangat Memberikan asupan asupan horror Ke kalian Oke gak usah lama-lama lagi Kisah tengah malam Dimulai Nah jadi gimana tuh Mbak ceritanya Mbak? Jadi ini tuh kejadiannya Tahun 2014 Aku baru-baru pindah SMP kayaknya kelas SMP kelas 2 Mau naik kelas 2 Kelas 8 ya Awal-awal sih ngerasanya ya biasa aja Nyantai lah intinya kayak Keluarga kan namanya orang Aceh ya Nyambutnya kayak gimana gitu Hebo kayak gitulah Terus Karena kebetulan di rumah bunda tuh Kan aku manggil kakakku bunda ya Karena ngebiasain buat anak-anaknya Kalau misalkan aku manggilnya teteh Atau kakak Ntar dia ngikutin Nggak ngikutin Terus udah gitu karena rumah bunda tuh Kamarnya baru satu Buat bunda sama anak-anaknya doang Kan suaminya kadang tidur di ruang tamu kan Jadi aku tidur sama bunda di kamar Kamar bareng sama anak-anak Jadi waktu itu lagi bunda lagi ada acara lah Sama tetangga sebelah rumah kosong Kebetulan ada ponakan Dia tuh lagi di ruang tamu Lagi belajar-belajar lah Yang satu ponakan Kelas 5 SD Yang satu lagi Umur 5 kayaknya 5 tahun Terus deh gitu Aku lagi sholat Maghrib Emang kebiasaan Selesai sholat maghrib Nggak mau buka-mukena Kayak baca Quran dulu Sengaja lah Kayak males lagi Uduh gitu Jadi biar lanjut Selesai sholat maghrib Lagi baca Quran Kan jendelanya kan panjang ya mas Kayak emang Kayaknya emang bunda konsepnya tuh Ke jendelanya sampai bawah gitu loh Jadi kalau misalnya kita duduk gitu Kelihatan jendelanya Nah kebetulan kan belakang rumah itu kebun Jadi dari kamar Kalau kita nengok ke jendela Kebun Kayak gitu Kebunnya tuh nggak yang kebun Gimana-gimana gitu Kayak nanas lah Kebun apa maksudnya Pohon mangga Pohon kelapa Iya kayak gitu-gitu Dibuka emang kebuka sedikit Kebuka sedikit Kan kita mikirnya Aku mikirnya karena terang juga kan Kayak udahlah Nggak mikir apa-apa Kayak gitu Terus pas lagi selesai ngaji Eh ada anak kecil lari-lari Lucu banget lah Sebenernya Mikirnya kayak Oh mungkin temennya Cutngo mungkin Aku manggil Pohonakanop yang paling kecil Yang cowok Manggilnya kan Cutngo Temennya Cutngo mungkin Nggak mikir lagi Oh ya mana mungkin Malam-malam Di situ Oh temennya Cutngo mungkin Udah lah Dia lari-lari tuh Terus kata aku Ada mungkin Tiga atau empat kali lah Lari-lari tuh Kata aku udah lah Nggak gubris juga kan Ngaji mah Ngaji aja Terus selesai itu Lasa ngaji Terus Lanjut sholat lah kan Dapet tiga minggu Dibuatlah kamar untuk aku Di belakang kamar bunda aku Yang dimana Gitu lebih deket Kalau kita buka jendela Nggak artinya kebun Drill yang lebih deket lah intinya Udah lah baju-baju aku Dipindahin buku-buku sekolah Segala macem Ya Ada masa dimini Lagi Lagi mau UN ya Mendekat-medekat UN Aku lagi sibuk-sibuknya Belajar Karena emang kebiasaan Kalau lagi Lagi sendiri Atau lagi kayak gimana gitu Emang Mau buka aja jendela Emang udah biasa Buka jendela Lagi belajar terus Si anak kecil ini Lewat Tapi dia lewatnya Kayak sambil seneng gitu loh Lewat Lari-lari kecil Tapi dia kayak seneng gitu Anak kecilnya kayak seumuran Lima tahun gitu Pake Kayak pake Baju ulang tahun Tau kan ya mas Baju ulang tahun Anak kecil tuh Dres kayak gitu Rambutnya tuh sepundak Nggak ngeh tuh Pokoknya Tiap malam Tapi aku mikirnya kayak Apa ya Anak tetangga Gitu Nah pas lagi nengok kan Kan aku nengok nih Buka jendela Aku nengok tuh ke belakang Kok dia malah makin ke belakang Ke pohon mangga Nggak ngeh Intinya aku masih mikir Itu anak tangga lah Udah Udah lah Nggak gue beris aku mikirnya kayak gitu Udah tuh belajar Sebenarnya Kalau disini mungkin Masih belum intens ya Gangguannya Cuman dia Nampak ya nampakin banget Solid banget Anak kecil gitu Suara dia lari aja Kedengeran gitu Langkah dia lari gitu Lari-lari kecilnya Pernah suatu ketika Di sekolah aku Ada kesurupan Masal Ini tuh Kejadiannya Hampir 2 minggu Berturut-turut Seminggu nih Parah banget Hampir ada 12 murid Seharinya 12 murid Itu kesurupan Nggak berhenti-berhenti Sampai kita Belum sekolah Jadi kan pulang Jam 12 Misalkan nih Kita diturunin lah Jadi kayak pulang Jam 10 Karena takut Nyebar juga kan Kayak gitu Terus udah gitu Aku Ngingin Maksudnya aku Ada kelas Dinia Jadi dinia itu Kayak pelajaran tambahan Cuman Lebih ke agama gitu Kayak baca kitab-kitab gitu Nah itu tuh Kelas dinia Kata aku Kok Tumben banget Kelas Hawanya Aneh lah intinya Kayak dibilang panas Tapi Gimana ya Pengap aja gitu Kayak Belakang tuh Kayak panas aja Kayak gitu Sumpah gitu Padahal biasa aja Rame Kayak gitu Izin lah ke toilet Pas izin ke toilet Jadi Posisinya Kamar mandi aku ini Eh jadi kan Sekolah aku nih Random Bentuknya tuh Nggak Kalau Kalau disini Kan sekolah tuh Bentuknya gini ya Segi 4 gitu ya Kamar mandi di Beberapa koridor Kayak gitu kan Nah kalau ini Segi 4 Tapi kamar mandinya Di luar Segi 4 ini Nggak nyempil Di antara Koridor-koridor ini Kayak di luarnya gitu lah Kita harus ngelewatin Beberapa lorong gitu Untuk ke kamar mandi Jadi kalau misalnya Kita ngelewatin lorong itu Buat ke kamar mandi Ada dimana Kalau kita lagi Mau lewat nih Jadi kayak gimana ya Kalau misalnya di lorong Ada ruang lab Nah disini nih Aku disini nih Jelas banget Lagi mau lewat Ke kamar mandi Ngeliat sosok cowok Tapi dia tinggi gede Rambutnya gondron Cowok sama cewek Tapi dia sampingan Si cewek ini Rambutnya panjang lah ya Mungkin selengan Bajunya tuh segini Sama dressnya tuh Sepaha gitu Yang bikin aku heran Kan Nggak begitu solid ya Namanya kayak gitu Kayak bayang-bayang gitu Ya kataku Apaan Ini apaan Nah wujud si cowok ini Mukanya merah Merah? Iya Mukanya merah Tapi matanya Kayak melotot gitu Gimana sih? Kayak orang marah gitu Kayaknya Nah kalau si yang cewek ini Dia berdiri Tapi mukanya hancur sebelah Nah Yang bikin aku Makin mau ngintip Di jendela lab Itu apa ya Kataku Si anak kecil ini ikut Si anak kecil yang sering aku Liat di jendela rumah Dia ikut ada di samping Si bapak yang hitam ini Membaju hitam ini Si bapak ini Katakulah Kok ada di sini Kataku kayak gitu Terus aku udah mikir Kayaknya ini bukan manusia Si anak kecil ini Dari situ kan langsung Kayaknya udah ini Kayaknya bukan manusia Kataku kayak gitu kan Terus udah gitu Masih kebayang-bayang Kan ini anak siapa Sebenernya kayak gitu Nah Mungkin kalau dibilang sensitif Aku mungkin kadang Bisa ngeliat Kadang enggak gitu loh Ada temen aku Emang dia bisa ngeliat Dia rada indigo Dia ngomong kayak gini Pas aku udah masuk kelas Dari toilet Kata dia Lu bawa anak kecil ya Cuma kan ngomongnya Pake bahasa Aceh ya Kata aku Dia nih bahasa Indonesia aja deh Ribet soalnya Lu mau anak kecil ya Enggak Iya lu bawa anak kecil Kata dia Sudahlah Diam aja yang bilang-bilang Emang lu bisa liat Iya Kok lu bisa liat Iya Gak sih Tapi dia gak ganggu Kata temen aku Kayak gitu Ya bener Iya dia gak ganggu Soalnya dia suka aja Malu Soalnya lu Kan lu baru di rumah bunda lu Baru disini Iya ya Mungkin dia gak bakal ganggu Kok tenang aja Kata gitu Kata temen aku Udah lah gak ganggu Terus pernah nih Suatu ketika Lagi tidur Aku kan emang Kalo misalkan tidur tuh Kayak sengaja tidur cepet lah Emang udah selesai belajar Tidur Kayak gitu kan Terus kebangun jam 2 Udah rutinitas Solat malem Tahajud lah aku tuh Jam 2 Aku masih jam 2 Ntar lah Kata aku jam 3 Masak mie tuh Aduh lucu banget Sendoknya tiba-tiba Ketarik Jatoh Gerak sendiri Jadi aku naruh sendok Disamping mangkok aku Aku lagi guntingin Ininya Bumbunya Sendoknya jatoh Ditarik Tak Terus dia bunyi Gerak sendiri Tak 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 Buset Aku injek aja Iya Aku injek aja Astaghfirullahaladzim ini apaan Aku mikirnya kayak gitu Jangan ganggu Kata aku Aku abis ini Mau sholat kok Kata aku kayak gitu Abis makan mau sholat kok Aku bilang kayak gitu Udah tuh Akhirnya udah lah Makan selesai makan Sholat tuh Sholat tahajud Selesai sholat tahajud Emang biasa kan abis Sholat tahajud Itu aku lanjut ke subuh Jadi gak tidur Kadang ngaji Kadang baca buku Baca novel Kayak gitu Gatau kenapa ini ngantuk banget Sampai Aku ketiduran Posisi kamar aku ini Di belakangnya kebun Kamar aku Di belakangnya kebun Di samping kamar aku ini Sholat Nah Biasa kan kalau misalkan Sebelum subuh tuh Kayak ada ngaji-ngaji Kayak gitu kan Sebelum subuh tuh Ngaji-ngaji Kataku mata sepet banget gitu Mas Berat banget Udahlah tidur dulu Sebentar aku ngeliat HP Masih lama Kataku kayak gitu Tidur lah kataku Lima menit aja Aku mikirnya kayak gitu Aku tidur tuh Lagi ngaji-ngaji Pas aku tidur Si anak kecil ini Megang kuping aku Megang kuping aku Digini-giniin Iya Ditiap sampe Dua kali Bangun 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 Ketidurnya kayak gitu Dia marah Si anak kecil ini marah Narik-narik kuping aku Cara bilang bangunnya tuh Kayak anak kecil marah Kayak gimana deh mas Kayak gitu Terus aku kan melek ya Meleknya juga Kayak masih sepet banget Ya Allah itu tuh Men-menan banget Mataku sepet banget Nggak pernah kayak gitu Terus kata aku Siapa? Kataku Ternyata si anak kecil itu Disamping aku Aku lagi kayak gini kan Pegang bantel Jadi tarik-tarik kayak gini nih Dia disamping Cantik banget lah gimana Kalo lagi deket tuh Jadi dia Sambil bangunin aku Bawa-bawa plastik Pempes Digini-giniin sama dia Terus dia loncat Langsung Lari Ngilang Pas loncat Lari Nembus ke Lemari aku Itu aku sadar Dia nebus itu tuh Posisi kayak masih sepet-sepet kan Kataku kayak Berat banget mata nih Dia lari Terus Ngilang Baru tuh kataku Nih kok dia nggak ada Langsung kayak seger lagi Langsung kayak Ih kok dia nggak ada Kataku kayak gitu Aku Ya gimana ya mas Mungkin karena Baru ini kali ya Kontak fisik Langsung lemes tau Langsung tangan aku Langsung gini Bawaannya Itu aku Ya Allah kataku Mau cerita ke bunda Nggak enak Karena kan namanya Di Aceh tuh Ibaratnya kayak Dibilang mungkin percaya Cuma nggak sebanyak orang itu Yang percaya kayak gitu-gitu Kalaupun cerita Pasti bunda bilang kayak Kamu kurang tidur mungkin Kayak gitu Ya lunda Kemarin tuh kayak gini Enggak Itu masalah liat Kayak gitu Terus Naiklah aku ke SMA Nyari SMA juga Sulit banget mas Makanya aku waktu Waktu dibilang Ambis-ambis banget ya Waktu SMP tuh Ambis banget Kataku Pokoknya gue harus bisa Masuk SMA ini nih Mikirnya kayak gitu Masuk SMA ini nih Alhamdulillah masuk tuh Si anak kecil masih ngikut aja Kataku Ya udahlah Nggak apa-apa Kalau mau ikut mas Jangan ganggu dia Senyum aja Aku nggak ngerti deh Mungkin bener kata temen aku kali ya Dia suka Sama aku Karena aku orang baru Mikirnya kayak gitu Udah masuk tuh SMA Masih masa-masa mos Pulang lagi capek-capeknya Langsung tidur Terus Malam itu Posisi suaminya bunda aku Pulangnya malam Sekitar jam 2 Karena emang aku biasa Jam 2 udah bangun kan Aku udah ngambil air wudu Udah masuk kamar Suaminya bunda tuh Biasa kalau pulang tuh Langsung ke ruang tamu Nonton TV Kayak gitu Jadi posisi ruang tamu itu Udah ada TV-nya Sama sofa-sofa gitu Ruang tamunya gitu Dia duduk mungkin Bikin teh aku Nggak kedengeran kan Suaranya Terus dia nonton TV Aku tahu suara mobilnya Ketahu suara mobilnya Udah gitu Dia ngomong gini Karena ruang tamu juga Nggak terlalu jauh Dari kamar aku Terus karena sunyi Ya karena orang Aceh Itu kan suaranya Gede-gede ya mas ya Jadi kalau ngomong Kayak gimana gitu Gendang semuanya tuh Terus kata dia Iya bisa sabar nggak Jangan main disitu Kata dia gitu Terus kata aku Lah Ini abang ngomong sama siapa Kata aku kayak gitu ya Aduh Terus aku Pro-pro ke kamar mandi aja Kata aku Abang tadi ngomong sama siapa Nggak Kata dia Nah di tuh Ada kucing Kata dia kayak gitu Terus kata aku Ngomongnya kelihatan banget ya Padahal pintu dikunci Dia bilang ada kucing Kata dia kayak gitu Terus dia bilang Ya naik-naik kesitu Iya sih Aku mikirnya kayak Ya juga ya Mungkin kucing naik-naik ya Cuman kalau dipikir-pikir lagi Pintu dikunci Kucingnya lewat mana Kayak gitu kan Udah lah Nggak gue freeze tuh Terus aku Naik ke semester 2 Kelas 10 semester 2 Ini sedih sih sebenarnya Cerita ini sedih Jadi kan aku waktu SMA Ikut paskip Gabung sama Anak pramuka Pas kita lagi sama-sama latihan Karena lapangannya ada dua Kayak gitu kan Satu buat anak pramuka Satu buat anak paskip Si anak pramuka ini Ada kakak kelas aku Meninggal di tempat Sedih banget Lagi yel-yel Tiba-tiba dia jatuh Terus kayak orang Kayak mas Tau kan Ayam kalau disembeli Terus dilepas Langsung tepar-tepar Kayak gitu Kayak lojutan gitu Iya Kayak gitu Kejang-kejang Nah kita mikirnya Dia kerasukan kan Karena sebelumnya juga Katanya Waktu aku belum masuk Di SMA itu Pernah ada kejadian Keserupan masal Katanya kayak gitu Kita mah diemin aja Nggak ngeliatin Kita kayak ketakutan gitu Kita nggak nolongin Terus pas dia Kayak Kayak kejang-kejang Kayak gitu Terus diem Ternyata udah meninggal Disitu Sedih banget tuh Pas karena kita nggak tau Kalau si kakak ini Udah meninggal Kita bawalah ke UKS UKS sekolah Kita bawa ke UKS Kita kasih minyak Kayu putih Hidungnya Terus kayak Kita tepak-tepak pipinya Kita suruh bangun lah Intinya kayak gitu Kita nggak sadar Kalau dia ternyata udah meninggal Pas diem disitu Si anak kecil itu Ngikutin Temen aku Yang disamping Karora Jadi ada Jadi si kakak Namanya Karora Si kakak kan udah Udah nggak ada ya Maksudnya Disamping itu ada temen aku Dia lagi ngasih minyak kaya putih Nah Si anak kecil ini disini Disampingnya Kataku ngapain Kataku Diam aja dia Dia diam Jangan ngeliatin Mukanya kayak shock gitu Si anak kecil ini Kayak aneh kali ya Karena dia masih kecil kan Terus Kataku Udah lah Aku mikirnya kayak gini Yang penting dia nggak ngeganggu Terus kita bawa lah si Karora ini Ke rumah sakit Ternyata kata dokter juga Ini mah udah nggak ada Kalian kenapa bawa kesini Kayak gitu Aku sedih banget Kehilangan Mungkin karena deket juga kali ya Mos bar Eh maksudnya Mos di Awas ini sama dia Kayak gitu-gitu Terus Dapet seminggu meninggalnya Almarhum Aku lagi sholat tahajud Nggak biasanya aku sholat tahajud Di ruang tamu Yang ngadepnya Eh yang nyampingin tipi Jadi emak kiblatnya Nyampingin tipi kan Posisinya Aku lagi sholat tahajud Posisi Ngedenger suara ada yang Mainin plastik Kataku Udah ini mah pasti anak kecil nih Kataku Tapi enggak deh Kok kayak ada cewek nangis Kataku kayak gitu Ah udahlah sholat aja Kataku kayak gitu Aku sholat Eh ada yang ngikutin mas Di belakang Ternyata Almarhum Ikut sholat Almarhum yang tadi Pas kriban meninggal Iya Sedih banget Kataku Ya Allah Kataku Kenapa aku tau itu dia Jumping aku kipi Aku bisa melihat dari Pilih-pilih mata Kata aku Ya Allah Kata aku Bukan hanya aku hafal Karena aku bilang Aku dektetkan sama dia Emang dia Rada pendek lah ya Dari aku Ini kalau misalkan Tahajud akhir gimana nih Salam Aku mikirnya kayak gitu ya Salam Iya aku takut kan Kataku Udah tuh udah mau selesai Kataku Assalamualaikum Eh enggak ada dianya Berarti misalnya Nggak ikut sampai ke rumah dia ya Iya Dianya enggak ada Mungkin ada yang mau disampaikan Cuma kita enggak tahu Kan ya Aku orangnya Enggak terlalu gubris banget Hal kayak gitu sih Karena aku mikirnya kayak Masa sih ada Skeptis juga Kayaknya aku tuh Tapi seringnya cuma skeptis Terus Datanglah Idul Adha Idul Adha Bakar-bakar Yang aku bilang kan Di rumah bunda aku Belakangnya kebun Jadi kita bakar-bakarnya disitu Di belakang Posisi dimana aku lagi bakar-bakar sendiri Aku Aduh ini serem banget lagi Ngeliat pocong Tapi dia ngambang Tinggi gede Dia ngambang Tinggi gede Mukanya hancur Aduh serem banget Kayak apa ya Bolong-bolong gitu Terus Kain kafannya itu Kayak lusuh gitu loh Jelas banget ini mah Dia disamping Ya aku bilang kan Belakang rumah bunda aku Kebun Dia disamping pohon pisang Dia posisinya berdiri Atau ngambang gimana Dia berdiri Tapi dia Maksudnya berdiri Tapi kakinya gak napak Gitu loh Kayak gitu Terus dia lomong-lomong Dia ilang Jadi asap Ilang Kataku ini kan Di pohon ini kan Yang sering dimainin Sama anak kecil ini Ketaku kayak gitu ya Kok dia bisa ada disini Ini siapa Aku mikirnya kayak gitu Ini kenapa Nah Ada temen Temen kelas aku Yang dulu Satu SMP sama aku Terus dia cerita gini Eh lu inget gak dulu Waktu SMP kita Kejadian keserupan Masa Iya Kenapa emang Ternyata Katanya Yang lu cerita Jadi kan aku cerita nih Sama dia nih Yang lu cerita Cewek itu Katanya Dia dulu sekolah Disitu cuy Katanya Emang iya Iya Lu bilang bukanya hancur Bener Karena dia kecelakaan Depan sekolah Katanya Emang depan sekolah aku itu Mobil gue gede-gede Yang raya Katanya Dia kecelakaan Bener lu bilang Bukanya hancur Kok lu tau Iya gue kan diceritain Sama penjaga sekolah Katanya Kayak gitu Yang gue ceritain Bapak-bapak mukanya merah Siapa Kataku Kayak gitu Nah yang itu Gue gak tau Kayaknya sih Yang itu Pengguni Tapi kok dia Sampingan ya Katanya Sama yang si cewek Ternyata Flow twistnya adalah Jadi ada angkatan aku Lagi hide Buangnya sembarangan Dan gak dicuci Kayak gitu Mungkin dia mau ganti Pembalut Mungkin buru-buru Karena Udah ganti jam pelajaran Kali ya Disitu katanya Jadi si cewek ini Marah Dan si cowok ini Yang aku bilang Bukanya merah Matanya motot Itu Mungkin Gak suka kali ya Tempatnya dikotorin Kayak gitu Gak ngerti deh Tapi kalo misalnya Dipikir-pikir sekarang Iya mungkin Bisa jadi Karena itu tempat dia Kebetulan tong sampah juga Di samping pohon mangga Waktu aku SMA Kalo dipikir-pikir sekarang Kayak iya Iya bener Ada nyambung-nyambungnya juga Kataku kayak gitu Terus udahlah Kita balik lagi nih Ke masa-masa SMA Di SMA aku tuh Pernah ada kejadian Nah aku lucu banget deh Setiap ada kejadian Dimana Di sekolah aku Ada kejadian Atau di tempat Kejadian Si anak kecil ini Selalu ikut Mas Kata aku Ya kalo ikut Nih kata aja Sel jangan ngeganggu Tapi kadang Dia suka ngeganggu Jadi ada kejadian Waktu itu Keserupan Masal juga nih Di SMA Karena emang SMA aku Terkenal SMA Dibilang angker sih Enggak ya Cuman pokoknya Gede-gede gitu mas Terus Udah gitu Kata aku Lu kalo misalkan Mau disini Disini aja Jangan kemana-mana Jangan ngegangguin orang Dia gak suka kali ya Aku ngomong kayak gitu Itu temen aku Lagi duduk Bangkunya ditarik loh mas Ditarik Terus dia jatuh kan ya Dia jatuh Nangis Nah dari situ tuh Nangis itu langsung keserupan Keserupannya langsung kayak kemana-mana Dari situ ke kelas-kelas-kelas kayak gitu Jadi ikut Akhirnya tiga hari Kita pulangnya cepet terus Karena takutnya nyebar kemana-mana kan Terus kata aku Aku pulang lah Pulang lah Nyampe rumah Aku kesel lah kan Sama si anak kecil ini Aku jangan kayak gitulah Kata aku kayak gitu Kasian temen-temen gue Kan dia gak ngapa-ngapain Kan gue bilang Kalo lu mau ikut Ikut aja Tapi jangan kayak gitu Jangan ngeganggu-ganggu Aku kayak gitu Mungkin dia marah ya Aku ngomong kayak gitu ya Gak tau juga deh Gak ngerti Namanya anak kecil kan kita gak tau Pikirannya kayak gimana Terus udah gitu Aku capek lah mas Kata aku kayak gini terus Aku ngomong lah sama bun aku Nggak Sebenernya Ada tuh beberapa kali ini Sering digini-gini-gini Cerita lah Mulai dari Telinga ditarik-tarik Terus Sendok jatuh Terus Kalo sholat suka ada yang main-mainin plastik Kayak gitu-gitu Terus Akhirnya bunda cerita juga kan Cerita juga kata bunda Ya sebenernya emang ada Bunda juga sering Kalo lagi bikin kue digangguin Kata gitu Cuman ya dia kan ganggunya kayak gitu Anak kecil kan Kata dia gitu Iya Kok bunda tau Ya tau lah Kamu juga sering cerita Bunda juga sering digangguin Kata dia kayak gitu Terus ternyata Abang aku Abang ipar aku Yang aku bilang dia Marah-marah itu Itu dia digangguin Dia mau main-mainin gelas Katanya gelasnya udah melayang bang Kalo dia gak bilang Pecah Makanya langsung Abang ipar aku tuh Langsung yang kayak gini Jangan katanya kayak gitu Udah turun-turun Katanya kayak gitu Emang iseng banget sih Mungkin dia caper kali ya Kata kita mah Terus udah gitu Detik-detik aku mau pulang kan Aku udah mau balik lagi ke Tangerang Karena udah selesai sekolahnya juga disana kan Lagi disuruh sama bunda potong rumput Bunda aku lagi ke pasar Dek nanti potongin rumput ya Katanya kayak gitu Oh iya kata aku Udah mau ke pasar Iya kata aku kayak gitu Oh potong rumput tuh mas Emang lagi banyak ilalang kan Kata aku Enggak pernah ini Ini first time potongin rumput Selama beberapa tahun Biasa kan tukang ya Yang ngerjain Ini aku karena lagi libur sekolah kan Aku yang ngerjain tuh Terus aku ngeliat kayak ada kuburan anak kecil Kuburan Iya Kuburan anak kecil Itu dinisannya namanya Siti Mutia Cuma gak dikasih tau Tahunnya tahun lahirnya Tahun lahir Tahun meninggalnya Eh tahun Iya tahun lahirnya Sama tahun meninggalnya gak disebutin Mungkin ya Cuma aku gak keliatan Gitu Karena udah lama banget mas Itu Cuma namanya doang Namanya Siti Mutia Kayak gitu Terus udah gitu Aku ngomong lah Selesai ini kan Bunda pulang Kata aku cerita-cerita Udah tadi Adek Ngeliat di belakang Ada makam anak kecil Kayak gitu Emang ini kan banyak makam Disitu ada Makam tiga tengku Katanya kayak gitu Emang iya dah Iya Itu yang dibata-bata Merah itu makam deh Katanya kayak gitu Itu makam apa Makam tengku Jadi kayak Untuk-untuk kan Kayak ustad gitu ya Mungkin Toko-toko Situ lah ya Meninggal katanya Dimakaminnya disitu Katanya kayak gitu Terus kata aku Itu anak siapa dah Mereka disitu Bunda aku cerita Itu sebenarnya Anak bunda deh Sebelum lahirnya Febi Lahirlah si Mutia Mutia tuh yang tadi Itu yang makam itu Situ Mutia Nah Febi itu Yang aku bilang Kelas 5 SD Jadi Febi itu sebenarnya Punya kakak Cewek anda Iya kata dia Meninggalnya Meninggalnya nomor berapa Katanya makamnya kecil banget Aku bilang kayak gitu Itu Meninggal 7 bulan Kayak gitu Oh Emang udah kelihatan ya mas Kalau 7 bulan 7 bulan diiprot Iya Oh Sudah lumayan kelihatan Mungkin pas di WSG Mungkin kelihatan Jadi tau itu cewek Itu kali ya Terus udah gitu Kata bunda aku Ya sebenarnya yang sering adik lihat itu Si Mutia Katanya kayak gitu Ya Allah Kata aku Pantesan cantik banget Cuma aku gak nge Bukanya mirip sama Febi Sama ponakan aku Yang kelas 5 itu Gak nge Kata aku Tapi dia kenapa Yang udah banggu mulu Ya mungkin dia suka Sama kamu Kata dia kayak gitu Karena aku orangnya Ngegubris juga Tapi Kalau misalkan aku Gak mau ngeladenin dia Dia malah marah Marah Caper gitu dia Atau aku Ya Allah Namanya anak kecil Jadi ternyata bunda Sering diganggu Ya digangguin dia juga Sama dia juga Si anak kecil ini Iya Sama Abang juga kan Abang Ipar Sering digangguin Kalau malem Kalau lagi pulang kerja Dia juga yang ngegangguin Emang katanya Anaknya rada nakal Namanya anak-anak Digangguin apa aja tuh Kalau abangnya Kalau abang Sebenarnya banyak sih Dia katanya Pernah lagi menyetir mobil Dia ngikut Si adik Si mutia ini Ngikut Katanya kayak gitu Tapi dia ngeganggu kan Ya gue ngeganggu Kata abang Kayak gitu Biasa aja Katanya gitu Terus aku ceritakan Kata aku Tapi bang Waktu itu adik pernah ngeliat Ada pocong Di belakang Itu pocong siapa Maksudnya itu siapa Mungkin Pocong Entah dari mana Ada di situ Katanya kayak gitu Atau enggak mungkin abang Abang kan kerjanya jauh Kata dia Bisa jadi bawa Dia ngikut Tapi dia ngeganggu kan Enggak Cuman serem Kata aku mukanya hancur Kata aku kayak gitu Berdiri tinggi gede Kata aku kayak gitu Iya enggak apa-apa Yang penting enggak ganggu Kata abang Terus kata bunda Udah jangan dipikir-pikirin Yang penting kirimin doa Kata dia kayak gitu Tapi ya Malah makin enggak dipikirin Dia makin nampakin Aku udah enggak ada sih fotonya Mas Dia nulis Di buku aku Di buku tulis aku Dia nulis kayak gini Main yuk sama aku Dia gitu Nulis? Iya jenis Rinding banget Dia nulis Yang si Si pocong atau si Semutia Yang anak kecil itu Kata dia main yuk sama aku Kata dia kayak gitu Ada tulisan yang pernah nulis? Iya cuman enggak ada fotonya Tapi enggak Tapi dulu sempet dipotong Iya sempet dipotong Cuman fotonya udah enggak ada HPnya udah rusak Udah enggak tahu kemana Itu zaman dulu kan Kata aku Dia katanya Main yuk sama aku Kata dia kayak gitu Iya Allah kata aku sedih banget Jadinya Aku nanyakan Peby ini kamu yang nulis Enggak kan aku enggak pernah ke kamar baby Kata dia kayak gitu Terus aku nyanyi lah Bunda aku Udah ini siapa yang nulis ya? Ya mungkin Anak bunda udah gak apa-apa Kata dia gak apa-apa Jangan dipikirin Kata dia kayak gitu Nah berarti yang sering Ganggu di rumahnya ini Yang sosok anak Yang dari kakaknya mungkin Iya Bisa dipastikan ya dia lah ya Karena yang Meninggal yang anak kecil Baru dia Itu juga gak meninggal pas udah lahir Sebelum lahir berarti ya Sebelum lahir Itu meninggalnya tau bener-bener Itu gak ada yang tau apa Gak nanya sama kakaknya? Gak nanya juga sih Gak nanya Karena aku Gimana ya Karena udah lama juga sih mas Itu meninggalnya Jadi aku gak begitu insight banget Buat nanyanya Ke bunda sama ke abang gitu Oke oke Dan berarti si Siapa si Kakaknya ini Juga sering diganggu Sering diganggu Cuma dia gak pernah ngomong Abang juga Terus kalau misalnya aku cerita Mungkin bunda sering Bunda bilang kayak Udah itu mah paling cuman ini Cuman ini Dia mikirnya Takutnya aku gak betah Takutnya kayak Ntar nyenang minta ke Tangerang Ngikut lagi Soalnya itu kan dari Ngikut loh mas Pas aku pulang Ke Tangerang pernah ngikut? Ke pesawat Eh Naik pesawat Di samping pramugarinya Jadi kan aku lagi duduk Aku paling pojok Emang Karena namanya Aceh ya Jadi aku ngambil pulangnya itu Tanggal 25 Desember Pas banget Natal Sepi Kan Jadi cuman ada beberapa penumpang Pramugarinya dateng Biasa kan Ngasih makanan Nih ikut dia Ngeliat Mbak ya Kata aku Aduh Nih ikut Mungkin mau nganterin nyebrang kali ya Kan nyebrang pulau ya Yuk nganterin Kata dia Kayak gitu Tapi dia sampai Tangerang gak Nggak Dan tadi juga kan ada Sosok yang dari luar rumah Bahkan sampai Nih ikut ya Dari yang sekolahnya tadi ya Nah yang tadi yang dari sekolahnya itu Sosok apa aja tadi saya lupa tuh Yang cowok tinggi gede itu Bukanya merah Dia ke rumah ikut juga Kalau dia Nih ikut Cuman dia gak berani yang Ngedeket gitu Maksim-masu Jadi kayak Nggak yang Kalau misalkan Aku bilang yang cewek Yang bukanya hancur Kan dia Ke kebun Di kebun tuh Di kebun belakang Kalau dia di samping rumah Kalau yang tinggi gede itu Di samping rumah gitu Aku lagi pulang ngaji Ngeliat dia Tapi gak sampai Ngedeketin rumah banget Dia mantau Dari jauh Dan yang Untuk si cewek ini Yang bukanya hancur Dia sering nampangin Kalau pas ngikut di rumah ini Sebenarnya Beberapa kali Aku bisa Kihitung empat Kayaknya Cuman dia seringnya Gak pernah ganti posisi Posisinya disitu aja Di kebun itu Jadi kan Di belakang rumahku Ada pohon mangga Dia di pohon mangga itu Seringnya dia itu Iya Oke Dan tadi yang ikut ada Yang cewek satu lagi Kalau ngasih ada tuh Yang berdua kali Yang meninggal Karena pas Kibra ya Iya Dan itu dia Cuman intensif Apa Intensitasnya Cuman sekali doang Atau Sering nongol juga Di rumah mbak Kalau nongol sih Enggak sih Cuman kalau misalkan Aku lagi pulang sekolah Dia ngikut Cuman sampai depan Pintu gerbang doang Gitu Berdiri depan pintu gerbang Posisi masih pakai Baju pramuka Yang ngikut sholat itu? Itu dia ngikut sholat Maksudnya Nah baru Sekali nih Dia nih ngikut nih Sampai gerbang doang Masih pakai Baju pramuka Terus Udah gitu Yang kedua Di bagasi Terus yang ketiga itu Ngikut sholat Muka nanya aku hafal Itu dia Udah pasti dia Gak mungkin gak Orang kita sering sholat bareng Kalau lagi istirahat Tapi mukanya keliatan gak sih mbak? Maksudnya pas Ngeliat si sosoknya lagi sholat nih Maksudnya keliatan jelas gak mukanya? Mbak keliatan mas Cuman aku sadar Itu dia Karena Kataku Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Eh dia ngikutin Alhamdulillah Terus aku kan Lirik gini kan Dari Pelipis mata kan Kataku Aku sedikit Nengok lah Kataku Ya Allah Ini mah mau kenanya karora Kataku Kayak gitu Sampe ngikut ke rumah Dan untungnya aja Ikut sholat bareng Bukan hal-hal yang gak jelas Itu banyak juga Pernapakan dari sekolah Ngikut ke rumah bau Gak cuman satu Aku gak ngerti sih ya Mungkin Semenjak aku pindah kesana Aku jadi kayak Semenjak kenal si anak kecil ini Jadi kayak rada sensitif Oh semenjak ada Iya Semenjak ada dia Lebih intens banget Ngeliat hal-hal yang kayak gitu Nah yang lebih jelasnya ya Si Bapak-bapak tigi gede ini Sama si cewek ini Sama poci Terus sama almarhum Dan untungnya si pocong ini Tadi kan Nongol di samping Mana Pohon pisang Pohon pisang ya Dia kan Ngambang tuh Sering juga gak dia mau tulis itu Apa pindah-pindah Pindah mas Pernah lagi di kamar bunda aku Di pojokan lemari Aduh mana bau amis Posisi lagi lebaran Emang keluarga tuh sering Keluar lah intinya kayak gitu kan Ke rumah sodara Aku kan Introvert banget Mas Enggak Titip salam aja Buat mauni Mace Kayak gitu Enggak Enggak mau ikut Kataku Oh yaudah jaga rumah ya Kata bunda gitu Hati-hati deh Ketabang kayak gitu Ketabang ifaria Kataku Lagi sholat Zuhur Kataku Perasaan udah ngepel Emang lagi mau sholatnya Di kamar bunda Kataku Perasaan udah ngepel Kok bau amis Enggak deh Ini bukan bau amis Kataku Makin aku cium Enggak Enggak Ini bukan bau amis Kataku Ini bukan bau amis Bau busuk Kataku Bener-bener bau busuk Lebih dari sampah Kayaknya kayak gitu Aduh serem banget lagi mas Pas aku selesai sholat Lagi ngelipetin Mukena Ternyata dia di belakang Aduh Kata aku Melihat tetap mbak Cuman merasain dong Wah ini ada di belakang nih Apa Mbak Nengok Nengok Nenglihat ada Orang aku selesai itu kan Sholat Mau tutupin Apa Lipet-lipet mukena Menengok ke belakang Iya Allah Langsung nge-freeze itu Adalah 10 menitan Ma Dia yang munculnya depan muka gini Atau ke belakang Muka aku Mukanya dia Eh face to face Gila sih Demam abis itu Tiga hari demam gara-gara itu Kok aja gak pingsan Enggak gak pingsan Cuman Kan aku tipe yang kayak Kalau misalkan ngerasa nge-freeze nya lama Aku langsung gerakin jempol kaki Pas aku gerakin jempol kaki Ngeliat dia nih lama Aku gerakin jempol kaki Dia langsung hilang Nghilangnya juga berasep gitu Kayak perlahan gitu Iya Langsung demam dari situ Tiga hari Gokil-gokil Itu kalau tampakan gitu Mungkin saya udah pingsan Iya maksudnya Dan untuk si pocong ini Ada juga gak sih Mbak ya Ngeliat kayak kakak mbak Atau siapa Pernah lihat juga gak mereka Abang aku Oh abang aku Iya Dia kan pulang kata dia Kan aku cerita Enggak Ditanya bunda Kenapa bisa sakit Katanya kayak gitu Ini gak sembuh-sembuh Demamnya gimana Kenapa Katanya kayak gitu Gak tau kayak gini Gini lah intinya kayak gitu Terus abang cerita Kata dia Iya abang sebenarnya juga pernah Katanya kayak gitu Diikutin sama dia Di belakang mobil Jadi abang lebih nyetir Dia di belakang Katanya kayak gitu Si pocong itu Iya Gile Bahaya banget Kalau abang ngikut Yang mobil ya Kalau orang kaget kan Bisa bikin celaka ya Iya Aduh Tapi si sosok peteng ini Gak tau ya Itu asal-masalah Dari mana Apakah dari Yang kuburan tadi tuh Yang Toko-toko setempat Tengku-tengku gitu Gak sih Kalau yang tengku Aku pernah ngeliat Dia kayak Pake jubah putih sih mas Yang orang biasa aja Kakek-kakek gitu Ininya putih Jenggotnya Kayak gitu-gitu doang Gak nyeremin lah ya Ibaratnya Berarti pure Dari emang Pengunisi itu aja mungkin Iya Dan udah mungkin Udah lama Atau baru Kita gak tau Yang jelas Yang dari Ada kejadian di sekolah Yang selupian terus Ada setan Ngikut ke rumah Nah itu baru Pengunis Pendatang Semenjak ada anak kecil itu Semenjak ngeliat dia Aku jadi kayak Lebih sensitif Iya Aduh Tapi sebelumnya gak pernah Maksudnya sebelum Kejadian di ini ya Di rumah itu Sebelumnya ada Penang liat sesuatu gak sih mbak Kalau kayak gitu Enggak sih Sebenernya kayak lewat-lewat doang Makanya aku bilang Aku skeptis Karena ya ilah lewat doang Kayak gitu Kayak segilas-segila saja Oke nih segitu dulu Cerita dari mbak Ulen Untuk malam kali ini Terima kasih banyak nih mbak Ulen Sama-sama Udah berbagi kisahnya Di kisah tengah malam Bagaimana pendapat kalian Tulis di kolom komentar Dan gue mau ingetin nih Sebelum closing Bagi kalian yang pengen Bercerita juga Seperti mbak Ulen disini Bisa langsung klik link Yang ada di deskripsi kamu Oke segitu dulu Gue Fiko pamit dulu diri Dan mbak Ulen juga pamit dulu diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!